Intro Oke, buat saya butuh waktu 25 tahun untuk tahu kenapa saya tidak suka matematika. Alasannya cuma satu, horor. Kelas matematika itu biasanya kelas di mana saya selalu merasa ketakutan, adrenalin. Karena biasanya setiap kali nama saya dipanggil guru, keringat dingin saya langsung muncul. Detik-detik jalan dari bangku menuju papan tulis itu luar biasa panjangnya. Apalagi ketika melihat soal yang harus dikerjakan di papan tulis. Teman-teman saya biasanya di saat-saat seperti ini langsung berubah. Jadi orang asing. Boro-boro mau membantu, menatap saya saja tidak mau. Akhirnya saya jadi tidak suka matematika. Tidak suka matematika berlanjut menjadi tidak suka sains. Tidak suka sains akhirnya keterampilan logika sains menurun. Saya Kartika Octorina, co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia. Dan saya ingin membuat anak-anak Indonesia suka sains. Tujuan belajar sains. Kenapa sains itu penting? Untuk anak-anak, belajar sains bukan untuk memahami rumus. Atau mengerti konsep dari rumus. Tapi untuk melatih sikap keterampilan sains mereka. Seperti kritis, bertanya, berpikir logis, mampu melakukan verifikasi. Termasuk sadar ketika mereka melakukan sesuatu, ada konsekuensi di belakangnya. Sikap-sikap yang seperti ini dibutuhkan ketika anak menjadi manusia dewasa. Sayangnya seperti pengalaman saya tadi, mungkin pengalaman Anda semua. Belajar sains itu mengerikan atau membosankan. Disuruh menghapal tabel kimia. Siapa yang sudah hafal sampai sekarang? Saya sih lupa ya. Atau disuruh menghitung rumus katrol. Ada yang tahu? Masih ingat rumus katrol? Saya jujur saja tidak tahu manfaatnya apa menghitung rumus seperti itu. Jadi belajar sains tidak memahami intinya. Tidak memahami untuk apa kita belajar sains. Padahal sama seperti ilmu lainnya, belajar sains itu bisa dimaknai. Sama seperti kita belajar filosofi, kita belajar budaya, belajar art, seni. Ketika kita memahaminya, kita akan bisa terlibat di dalamnya. Meaningful learning, belajar yang bermakna. Susahnya lagi memaknai sains itu berbeda dengan memaknai ilmu yang lain. Memaknai filosofi Anda bisa membaca. Memberi sedikit pandangan, memahami. Tapi memahami sains tidak dengan membaca atau menghafal rumus. Kita harus terlibat di dalam proses sains. Experiential learning, belajar dengan melibatkan diri. Belajar dengan mengalami. Ketika kita membawa semangat experiential learning, Belajar tidak hanya dilakukan di kelas, Tapi juga menuju ke luar kelas. Dengan belajar experiential learning, Kita jadi tahu apa manfaat dari ilmu tersebut, Dan kita memperoleh hasil dari ilmu tersebut. Perasaan memperoleh hasil ini, Yang kemudian akan bisa menjadi hal yang tidak terlupakan, Bagi anak-anak Indonesia. Sekarang kita lihat Indonesia, Sudah tahu datanya pasti 34 provinsi ada di Indonesia. Lalu ada data bahwa dari BPS, Di tahun 2016 ada 20 juta lebih anak Indonesia, Dengan tingkat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Ketika kita ingin membawa experiential learning ke Indonesia, Kita terbentur pada infrastruktur setiap daerah berbeda. Kita tidak bisa bilang bahwa daerah satu punya infrastruktur yang sama, Untuk memberikan fasilitas kepada anak didiknya. Contohnya planetarium, Tahu planetarium? Planetarium itu tempat belajar simulasi bintang dan benda langit. Di Indonesia hanya ada lima planetarium, Dua di Jakarta, Satu di Yogyakarta, Satu di Surabaya, Satu di Kalimantan Timur. Kalau kita jumlahkan dari lima kota tadi, Mungkin hanya sekitar 11 juta anak Indonesia total. Berarti masih ada sisa 14 juta anak Indonesia, Yang seumur hidupnya, Ketika mereka belajar tentang astronomi, Bintang dan benda langit, Bumi dan isinya, Mereka tidak pernah belajar di dalam planetarium. Mau belajar dari mana? Lihat bintang. Indonesia sudah tidak kelihatan bintangnya, Adanya di matamu. Oleh karena itu, Sejak tahun 2015, Ilmuwan muda Indonesia Mulai membuat, Mencari metode pembelajaran, Experiencial Learning Yang bisa berpindah. Kami membawa Mobile Planetarium Atau planetarium yang berpindah Dari satu tempat ke tempat lain, Dari satu sekolah ke sekolah lain, Dari satu kota ke kota lain, Bahkan bisa dibawa ke luar negeri. Dengan peralatan yang kompek, Dengan listrik yang tidak terlalu besar, Akhirnya kami bisa memberikan Fasilitas yang sama Antara anak-anak di Jakarta Dengan anak-anak yang ada di Sabang. Saat ini sudah terdapat, Kami sudah mengunjungi 20 kota di Indonesia, Lalu juga sudah pergi Ke dua kota di luar negeri. Satu hal yang menarik, Ketika kami datang Ke kota-kota di seluruh Indonesia, Kami bertemu dengan Banyak anak-anak Dengan latar budaya yang berbeda. Kami punya pengalaman, Satu pengalaman yang cukup Teringat sampai sekarang. Saya bertemu Satu anak Di satu kota, Kota besar di Indonesia, Di Pulau Sumatra. Anak ini tidak boleh masuk Kedalam planetarium Oleh orang tuanya. Sementara 700 orang temannya Boleh masuk. Saya tanya, Alasannya kenapa Tidak boleh masuk Ke planetarium? Si anak bilang, Kata orang tuaku, Planetarium itu Tempat cuci otak. Kita tidak bisa Menyalahkan orang tua. Karena memang mereka pun Belum pernah masuk Kedalam planetarium. Tidak ada planetarium Di kota Yang saya tuju. Wajar kalau mereka Tidak mengerti Masuk ke planetarium Nanti dicuci otak. Mungkin jadi flat earth. Atau mungkin Teori-teori lain Yang tidak sesuai Dengan latar belakang agama Dan latar belakang Kepercayaannya. Selain planetarium Kami juga punya Program lain Yang kami bawa Keliling Indonesia Yaitu Laboratorium In a Box Lab in a Box Lab in a Box Adalah laboratorium Berpindah Dimana Di dalamnya Terdapat 100 eksperimen Yang membuat Anak Sekolah Dasar Siswa sekolah dasar Bisa belajar Science Kami sengaja Menggunakan Bahan-bahan sehari-hari Peralatan yang ada Di sekitar mereka Karena kami ingin Membuat mereka Mau belajar Mau mencoba Tanpa Harus takut Merusak Peralatannya Dan tentu saja Mobile planetarium ini Harganya Jauh lebih murah Daripada Sekolah Membangun Laboratorium Full Dengan peralatannya Selanjutnya Ketika kami Keliling Indonesia Biasanya kami Ketemu Teman-teman Inisiator Lokal Yang punya Banyak program Yang sangat Baik Biasanya Program-program Pendidikan ini Mampu Memecahkan Solusi Yang ada Di daerah Mereka Oleh karena itu Di tahun 2018 ini Kami Memberanikan diri Untuk membuat Sebuah platform Fundraising Yang menghubungkan Antara Teman-teman Inisiator Individu Yayasan Dengan Pemerintah Dan Perusahaan Dalam hal Pembiayaan Program pendidikan Mendukung Komunitas lokal Mendukung Inisiator lokal Untuk Memecahkan Masalah mereka Sehingga Percepatan Akan Akses Pendidikan Untuk Semua Dapat Lebih Cepat Terjadi Bagi kami Ilmuwan muda Indonesia Tiga langkah Ini Mulai Dari Experiential Learning Mobile Facility Sampai Mendukung Inisiator Lokal Merupakan Satu Bentuk Tanggung jawab Kami Ketika Kami Bilang Kami Suka Sains Kalau Kita Setuju Bahwa Sains Itu Penting Kita Harus Mulai Membuat Belajar Sains Jadi Menyenangkan Dengan Experiential Learning Anak-anak Akan Merasa Berhasil Memenangkan Ilmu Sains Berhasil Memperoleh Ilmu Sains Dengan Adanya Fasilitas Yang Merata Tanpa Menunggu Perubahan Infrastruktur Di Kota Yang Mereka Tinggal Kita Akan Mempercepat Laju Kemajuan Indonesia Dengan Men-support Teman-teman Inisiator Lokal Kita Akan Menciptakan Lebih Banyak Pelaku-pelaku Pendidikan Yang Akhirnya Akan Menjadi Solusi Untuk Indonesia Itu Yang Kami Lakukan Ada Satu Hal Yang Tentu Saja Harus Anda Lakukan Detik Ini Saat Ini Juga Saya Ingin Anda Mulai Membagi Semangat Suka Science Caranya Dengan Bilang Pada Diri Sendiri Kalau Saya Suka Science Terima Kasih Buka 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 Lap Terima kasih telah menonton